Kesehatan menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian khusus Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Lalu apa saja geberakan Jokowi JK dalam bidang kesehatan? Dan bagaimana dengan masyarakat di pedesaan yang masih kesulitan untuk mendapatkan akses kesehatan yang layak? Berikut liputannya. Kesehatan yang prima tentu menjadi dambaan setiap insan. Jika seorang sakit tentu akan sulit mencapai prestasi gemilang. Begitu pula kesehatan suatu bangsa jika bangsa Indonesia sehat dan kuat tentu mampu bersaing di era globalisasi dan mencapai berbagai prestasi. Untuk itulah pemerintah Jokowi JK mengeluarkan Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Salah satu program unggulan dalam nawacita Presiden Jokowi JK ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat kecil terutama di bidang kesehatan. Berbeda dengan Kartu BPJS, sasaran Kartu Indonesia Sehat merupakan warga miskin, rawan miskin, dan anak yatim. Dengan adanya Kartu Indonesia Sehat diharapkan kesehatan masyarakat menjadi lebih terjaga. Kartu Indonesia Sehat memiliki dana Rp6,44 triliun yang diambil dari Anggaran Bantuan Sosial Kementerian Sosial. Program yang dilaksanakan oleh BPJS ini menyasar 1,2 masyarakat miskin secara bertahap. Pada tahun 2017, KIS bersama Kartu BPJS Kesehatan telah dimiliki oleh 92,4 juta jiwa penduduk Indonesia. Namun, sejumlah persoalan masih dihadapi Kartu Indonesia Sehat dan Kartu BPJS Kesehatan. Mulai dari kesenjangan antara suple, pendanaan, dan pengeluaran, ketidaksiapan struktur fasilitas kesehatan, hingga penelantaran pasien KIS BPJS oleh rumah sakit masih terjadi. Dengan kehadiran Kartu Indonesia Sehat, masyarakat miskin dapat memperoleh pelayanan kesehatan gratis. Pelayanan kesehatan ini dilakukan di fasilitas kesehatan yang ditunjuk, seperti di klinik atau puskesmas. Bagi sebagian orang, puskesmas identik dengan pelayanan kesehatan yang tidak memadai. Namun, hal ini dapat ditepis jika kita berkunjung ke puskesmas Kecamatan Senen. Puskesmas yang berlokasi di Jalan Kerama 7, Jakarta Pusat ini buka selama 24 jam. Puskesmas Senen juga membuat inovasi dengan sebuah aplikasi bernama Mapples. Mapples adalah pemetaan online bagi wanita yang belum melakukan pemeriksaan kanker leher rahim atau cervix. Pemeriksaan ini dilakukan melalui metode IVA atau Inspeksi Visual Asam Asetat. Pada tahun ini, inovasi kembali dilakukan puskesmas Senen dengan memberikan layanan jemput bola dengan mobil hibi. Mobil hibi atau hibiskus merupakan layanan healthcare innovation for community of mobile cervix Senen, alias layanan berjalan inovasi kesehatan. Mobil hibi akan mendatangi daerah yang warganya belum melakukan pengecekan kanker cervix. Berkat inovasinya ini, puskesmas Senen meraih penghargaan Nasional Diamond dalam Konvensi Mutu Nasional di Bali pada tahun 2016. Diamond adalah penghargaan tertinggi kepada penyelenggara layanan kesehatan yang biasanya diraih oleh rumah sakit swasta. Diharapkan dalam dua tahun sisa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala, pemerintah dapat terus memberikan inovasi terbaiknya untuk memajukan bidang kesehatan, sekaligus membereskan berbagai permasalahan kesehatan yang belum tuntas teratasi. Tim Liputan MNC Media memberitakan.